pulang hari ini landing belum pak pulang dari rumahku pak belum pak sampai rumahku saya tiba tadi subuh hampir jam 5 sholat lalu ngopi sedikit supaya segar pikiran baru saya pergi ke camatanga apalagi itu tadi njoy yang ngundang bahanak tipu kak nabila ndak sampai 30 menit ustaz ternyata itu 30 menit lebih dari 2 jam nabilan 2 jitikungan ustaz kiri kanan itu yang tau paling banyak kuliah balehonya pak kumis karengkiu saya sampai disana masya Allah pak bupati tadi saya ceramah di tengah lapangan pakai payung karena panas yang saya kagum anak-anak mudanya dengar ceramah tidak ada payungnya berpanas-panas saya bilang kalian lah insya Allah calon-calon pemimpin di kabupaten gua pulang lagi hampir-hampir saya jam 5 sampai nabila mamanya cek mana maki ustaz tenang sayang ku rapil ki sebentar malam Allahu akbar belum sampai saya di rumah sampai lagi disini untuk apa menghormati ulang tahun kabupaten gua makanya begitu saya hargai uracara ini maka saya datang tanpa istirahat maka tolong juga hargai perasaanku bagaimana caranya simpani dulu tuh hp ini ustaz kita mau rekam kalau kau yang rekam pasti kabur suaranya tidak jelas lalu bagaimana caranya ustaz ini kamera ku ha nonton maku ini nanti tapi nuerangi bawa tere kamera ustaz tanang ku cari di youtube hut kabupaten gua bersama dokter adnan purica ha keluhan witu jangan lupa like and share ya kau maknalah kalau artis lu follow apa adek-adek kalau artis kau follow apa kau dapat habis kuotamu habis pulsamu apa kau dapat gak ada lu cini jinjo pahana cini ki pahana dadana tidak juga nakasih pegang nakasih liat-liat sebesarnya iya toh iya puna ustaz lu follow dapat kau ilmunya ibu-ibu kalau artis lu follow apa nunggapa gosip yang nabanting istrinya pak tinju sudah nabanting eh eh ah gosip jenugapa kalau ustaz kau follow kau angkat maruah ulama'u bayangkan artis yang tidak jelas kontennya artis yang kontennya hanya menyesatkan anak-anak muda kita berapa followernya 5 juta 7 juta 10 juta sementara ulama' ketua majelis ulama' kabupaten gua berapa followernya 114 yang kau ketawa serius ke ini maka mulai hari ini follow ulama' kalian kau follow politisi kau follow solibriti follow juga ulama'u ikuti ulama'u tujuannya apa mengangkat harkat dan martabat para aktivis dakwa malam ini yang belum follow saya follow das at latif 1212 centang biru bagaimana caranya dicari ustaz cari di temannya pak bupati nah ada disitu das at latif centang biru dapat dakwa ya waqalaidhan bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wasallimu taslima sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam maka wahai orang-orang yang beriman bersalawatlah kalian kepada rasulullah dengan sebaik-baik salawat saya ajak kepada bapak-bapak bersalawat bisa ibu-ibu bisa kita dengar dulu mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak bisa oke bapak-bapak diam ibu-ibu dulu dipimpin oleh ibu dokter ibu bupati oke salawat bareng-bareng ya solatut nilainya 8,5 nah diam-diam ibu-ibu kata ngasih bapak-bapak kah yang merasa jenis kelamin laki-laki jangan kau kasih malu jenis kelamin tak bos kasih kencang-kencang nilainya kata patak goa keturunan sultan hasanuddin bija-bijanya si Yusuf jangan kau kasih malu leluhurnu ayo salawat bareng-bareng salat salat masya'Allah ala toha salat salat ala yasin masya'Allah nilainya 9,5 kau diam semua ya diam kau semua rakyat kabupaten gua kita dengar pak bupati dan rombongannya ini kapal ini kapala dinas kapala bagian dia kau gaya-gaya kaseng dan leka baru tiba suara diamku diamku kita dengar ini kita dengar ini pak bupati yang muda gaga besar ayo pak bupati jangan kasih malu pak karim kiyokat 9,9 pak bupati tawa kasih ke honor nanti kalau ku bilang delapan nak kurangi honor ku pacenak ibu bapak saudara-saudara sekalian teristimewa pak bupati dan wakil bupati kareng kiyok bapak sebenarnya lebih hebat dari pak bupati kenapa karena papa wakil bupati bisa mewakili bupati sementara bupati tidak bisa mewakili wakil bupati malam ini kita habiskan malam ini masya kamu kukas gas rem rem nah para pejabat sipil militer para alim ilama yang saya muliakan yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ulang tahun kabupaten buah nabi kasih informasi oleh-oleh pak bupati kata nabi kalau mau maju ini kabupaten kalau mau maju ini suatu wilayah mau maju suatu negara mau maju suatu kampung kata nabi pelihara ko ini empat kalau ini dipelihara insyaallah jaminan nabi jaminan nabi bukan jaminan politisi nabi bilang pak kalau politisi biasa dijanji nabi bilang untung itu ku janji ko nabi apa janji nabi informasi nabi kalau kabupaten goa mau maju harus ditopang empat perkara yang pertama di ilmi ulama ilmunya ulama pak bupati yang saya hormati adindaku yang gaga cakep saya malas kat dekat sebenarnya pak bupati kenapa tambah hancur mukaku kalau saya dekat karrikiok 11-12 jadi pak bupati sisa jabatan bapak kalau bapak pun punya rejeki memimpin lagi di sulawesi selatan kencana masyaallah ku tahu yang ku mau maka satu pak bupati mulai besok panggil ke ulama ajak mereka berdiskusi karena ulama itu pewaris para nabi al-ulama'u warisatul anbiya kalian mau memilih pemimpin ya camat lurah bupati gubernur presiden kalau kalian muslim gampang caranya gimana caranya lihat dia lancar ngaji atau tidak bagaimana kita meyakin selamat membawa kita selamat dan dia tidak tahu baca kitab kalau kau mau selamat jadikan kur'an hudan petunjuk bagaimana kur'an mau dijadikan petunjuk nah kau tidak tahu baca maka carita kosong itu kalau mau kona selamatkan pejabatmu kalau dia tidak tahu mengaji maka pak bupati besok-besok mau angkat camat lurah kadis kepala bagian tesi mengaji kalau dia islam alhamdulillah tahun lalu saya dapat kabar pak bupati membangun penghapal quran di kampun naistriku di limbung limbung bagi baji asing Allahu akbar kalau banyak ulama kita ajak ngomong insyaallah kabupaten gua akan lebih maju daripada kabupaten lain itu keyakinan kita sebagai orang islam tapi kapan ulama kau jadikan saja alat politik kau permain kan perasaannya mau dicoblos kau datangi pesantrennya mau kau dipilih kau datangi kau panggil kau bagi-bagikan sarung selesai kau pilih kau tinggalkan inna azabila zedid tunggu kau kasih kau asap coba itu kasih yang ulama kadangkala dipatolo-tolo iya to misare mendukung kasarung misare kalau ampolo isinan tidak seberapa tolong kate tolong kate sudah dipilih tidak pernah dipanggil maka kalau kabupaten gua mau maju panggil ulama ajak berdiskusi ini ada perda mau dibikin ini perda tentang sekolah ini perda tentang tambang tipe C ini perda tentang lapangan bola ini perda tentang ini bagaimana tinjauan agama selama mencari pendapat ulama insyaallah aman kau di dunia sentuh kau KPK apalagi kalau malaikat tapi kapan kau tinggalkan ulama selamat kau bisa jadi kau di dunia tapi jangan yakin akan kau selamat di akhirat mana kau ditembakkan kau salpo mati kau dibungkus bendera tembak salpo 17 kali bum kau kira mundur malaikat maka maka tindakan yang bijaksana panggil ulama kateng aseng camat kepala dinas kalau ada peraturan kau mau bikin minta pendapat ulama supaya apa keputusan yang kau buat akan menjadi amal jariah meskipun kalian sudah jadi tulang belulang meskipun kalian sudah pensiun tapi kalian bikin perda sesuai dengan ajaran agama Allah insyaallah perda yang kau bikin akan melindungimu dikubur tapi kapan kau jauhi ulama tunggu baju orange gemar tapi membelakam maka undang ulama tidak ada salahnya sekali sebulan panggil tunggu makan enak di rumah di bupati mereka yang tidak kalau masuk rumah dinas bupati tidak enak pakai sandal dalam karpet Cuma sayang kita para pejabat Kontraktor jina suka Nak undang di rumah Oh male Eh Njok kontraktor Adapi mau nana baik Pun ada mau nana Begitu mau maki hilang jabatan Nah tinggallah maki Broker Ada broker disini Banyak dong itu biasa Siang anggota DPR Malam broker Pernah dengar cerita broker di akhirat Pernah Jadi mau masuk Sorga ini penghuni sorga Tiba-tiba macet ke pintu Pincu sorga macet ke Panik mini Mau masuk sorga Tiba-tiba Eh Panraki Nabi bilang Malaika Siapa bisa kasih baik ini Wih maju orang pertama Ajinomoto Orang Jepang Nah karena saya bisa perbaiki Cuma ada Modal kerjana Nabi bilang berapa Tiga juta juta Mau apa itu tiga juta Pergantian spare part dua juta Satu juta Biaya kerja Biaya kerja Maju orang kedua George Orang Amerika Nabi bilang Nah kate-kate bisa lebih hebat dari ini Jepang Tapi biayanya agak besar Berapa kau minta Lima juta kate Untuk apa lima juta Dua juta pergantian spare part Dua juta riset penelitian Satu juta biaya kerja Maju orang Indonesia Broker Saya bisa lebih hebat dari ini Jepang sama Amerika Siapa kau Broker Indonesia Berapa kau minta Lima belas juta Kaget semua orang Tiga kali lipat Untuk apa ini lima belas juta Jangan kuribu Malaika Lima juta untuk kamu Lima juta untuk saya Lima juta kasih ini Jepang kerja Pak Bupati hati-hati Kalau banyak di kantor Bupati begini Pak Hati-hati Itulah enaknya berteman dengan ulama Insya Allah kalau ulama tidak ada jadi broker Maka Saya titip Nabi titip Mau maju goa Jangan kau tinggalkan ulama Dan goa di mana-mana kita bicara tentang agama dan penyebar agama Tidak bisa dipisahkan Tidak bisa dipisahkan Seh Yusuf Dan seh Yusuf aslinya dari goa Maka kalau mau maju ini Jangan tinggalkan ulama Minta pendapatnya Minta saran-sarannya Ajak mereka makan Ajak mereka traktir Kenapa? Karena darah daging mereka Mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Ulama meninggal Pak Bupati 50 tahun belum tentu ada penggantinya Kalau Bupati Masih satu tahun habis jabatannya Ribu itu penggantinya Ero Nase Mipa Iya toh Pejabat Banyak yang bisa ganti Tapi kalau ulama wafat Siapa yang bisa ganti Seh Yusuf Sampai sekarang Maka ketika ada ulama di negerimu Cintai mereka Dan catatan juga bagi kalian Yang mengaku diri ulama Yang mengaku diri pencerama Mari bijaksana menerima perbedaan pendapat Sekarang ada Anak muda baru belajar agama Nataba setangga-setangga Pak Baru dua bulan belajar agama Baca-ca-ca-ca Singkambah dia panitia hari kiamat Kama-mami dia punya sorga sama neraka Sedikit-sedikit neraka Neraka Katepata Masuku saya toh Janjiki sorga Kalau kau tidak mau kami di tengah-tengah Biar mini pinggir Tapi jangan kau bilang Iki masuk neraka Pada tahun itu Baru pelihara jenggo Jelana jengkrang Bicara Arab setengah-setengah Apuan Yang kau mengukur orang Kalimannya dari bahasa Arab Setengah-setengah Yang diikuti Muhammad Rasulullah Bukan wajib diikuti Muhammad bin Abdullah Muhammad sebagai orang Arab Tidak wajib kita ikuti Tapi yang harus kita ikuti Muhammad sebagai Rasulullah Pengutusan Allah Kalau budaya-budaya Arabnya Tidak ada kewajiban kita ikuti Mau pakai jenggot silahkan Tapi yang tidak pakai jenggot Jangko juga bilang tidak sunnah Saya kan dibilang Ustaz tidak sunnah Cerita molit-molit kau tidak sunnah Karena ngapa nu tanya Nuh tudah tidak sunnah Nah karena bu tina-tina jenggo nu Mau di apa kalau tidak mau tunggu Mantenah di sari Mantega-mantega Dah tumbuh-tumbuh Jadi Jadi ustaz Bijaksana menerima perbedaan pendapat Jangan merasa benar sendiri Dulu waktu itu tak kecil Enaknya itu perbedaan pendapat Dua ji Kita sembahyang subuh Allahu Akbar Di samping tak tidak kunut Tidak ribu gitu Langsung kita bilang Tidak kunut Dalam hati tak Oh Muhammadiyah Selesai Ada kematian Tidak ada makan kue di rumahnya Tidak ribu orang Oh Muhammadiyah Sekarang Pak Ini terlewat-lewatkan anak-anak Tidak boleh doa bersama Tidak boleh sikir bersama Kalau Pak Lep Tidak mau kau sikir bersama Tidak mau kau doa bersama Tolong kate kau dong Jangan kau duduk di depan Karena kalau duduk kau di depan Kan mereka itu kalau tidak mau doa bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung itu Saya kutunggu pantang Kalau tidak mau kau Jangan kau di depan Supaya kau tidak ganggu orang tua yang bersikir Ribu kau kate Puncak dari semua ilmu Ada Masya Allah Islam Agama Kedamaian Seperti namanya Salam Kedamaian Maka berdakwalah engkau Dengan tidak menakut-nakuti Tidak mengkafir-kafirkan Bagaimana hukumnya kunut Boleh Tidak kunut Boleh juga Mau kau takbir macam-macam Silahkan Jangan kau salahkan orang Coba lihat orang takbir pak Macam-macam kan Allahu Akbar Ada begini Ada juga yang kayak Tidak semangat sekali Ada juga begitu Jangan kau ganggu orang Biar mie Ada juga semangat-semangat sekali Pasan mie Tidak kau ganggui Iya toh Selesai letakkan takbir Macam-macam lagi itu Ada yang begini Allahu Akbar Jangan kau ganggu bilang Kedini nangis Ada juga yang dibawa sekali Allahu Akbar Jangan kau calai-calai Ada juga di tengah Allahu Akbar Ada juga di sini Boleh semua Ada imam masyamnya Silahkan Kalau boleh semua Ustaz Mana yang tidak boleh Kalau kau pakai semua Allahu Akbar Pasti salah Ini sebagai gambaran Bukan takabu Sebut makin semua Pencerama yang viral Di Indonesia Sebut mie Ustaz ini Dari timur tengah Ustaz B Dari timur tengah Ustaz C Dari timur tengah Ustaz ini Timur tengah Das Atlatif Dari Unhas Istrina orang Lim Tapi dari semua Ustaz yang saya sebut Itu yang Bapak tahu Lihat kontennya Lihat channelnya Yang paling banyak Penontonnya sekarang 266 juta Das Atlatif Si kampung Bukate Kenapa? Karena saya tidak suka Menyalahkan orang Pak Umpati Allahu Akbar Baru-baru Saya diundang Orang Tionghoa Nasa-nasa Tionghoa Menikah anaknya Tamunya semua Tionghoa Nak kena suruh Cerama nasihat perkawinan Wah Gimana Coba mi Pak Hah? Di Jakarta Hotel Intercon Jakarta Pondo Indah Kumpul Orang Cina Seribuan orang Di dalam Orang Tionghoa Saya diminta Cerama Ku bilang Apa? Aku sampaikan ini Nah karena Ustaz Pasti sudah Tahu lah Paling tidak Kalau dia tidak Beriman kepada Allah dan Rasulnya Mereka berubah Pikirannya Oh Islam begini Rupanya Bukan memaki-maki Bagaimana kalian Mau mengajak orang Kepada iman Mau mengajak orang Kepada Apa yang kamu Yakini benar Kalau kau maki-maki Kan ya Tunggu itu pencerama Pak Mulai salam pertama Sampai terakhir Sangi narakan Nasar yang kipa Kau akan dibanting Dilipat Ditusuk pantamu Linggis Keluar di lidah Diguntik Tusuk pantamu Namun anak mudah Jambung masjid Dari Pak Malah Iya Iya Satu Pak Bupati Kating asing Yang kucintai Karena Allah Pelihara Ulama'i Dan jantung Kupandang Nginting itu Ulama Kaniat Tunggu itu biasa Bapak-bapak matrik Nah kan Eh Jam Maku bergaul Sama ustaz Ii Kenapa Karena barasanji Jina tahu Pelang-pelang Kalau mati Siapa Nundang Baca yasi Siapa Pacama Lari Maka Muliakan Muliakan Ulama'mu Itu perintah Agama Kalau mau maju Kabupaten Goa Yang akan datang Cintai ulama' Kalian Yang kedua Kata Nabi Karena waktu terbatas Dua Biadlil Ulama' Umarok Adilnya Para pemimpin Pak Bupati Pak Wakil Ketua DPR Kapolres Kapaladinas Kalau mau maju Ini kabupaten Mereka pemimpin Pemimpin kita Harus adil Dan saya selalu Berkata Kipamu Porang Katte Pak Bupati Keliru Bapak Kalau tidak Memudahkan Jabatan Bapak Sebagai Bupati Gampang masuk Surga Keliru Pak Nak kecerama Saudara-saudara Sekalian Mari Solat berjama'ah Hidupkan Solat berjama'ah Berapa yang datang? Dua Itu pun sudah pensiun Tapi coba Kalau Pak Adnan datang Solat berjama'ah Subuh Selesai solat jama'ah Assalamualaikum Warahmatullah Assalamualaikum Warahmatullah Tengok-tengok Mana ini Kepala Dinas Pendidikan Tidak pernah Tengku dapat Di masjid ini Sangin diwarkop Di kucini Mana ini Pak Kadis Ajudan Natenpon Pak Kadis Pak Kadis Tabikate Naboyah Kupak Bupati Nakanatena Buntuluk Di masjid Besok Pak Belumpi Asan Adami di masjid Itulah hebatnya Keguatan Kekuasaan Saya cerama Jangan minum balok Jangkau narkoba Jangan prostitusi Apa? Nak kasih kempes Mobilku anak muda Apa? Saya masuk Narkah Ketosor Kususai kau Ustaz Tapi Bupati Dengan sepucuk surat Dan satu tanda tangannya Perda Selesai narkoba Maka keliru Pejabat Kalau tidak Memudahkan dirinya Masuk surga Pak Bupati Kipamu porang katte Kalau Malekat nanti katakan Ulama Kabupaten Goa Masuk surga Masuk surga Ulama Pak Pasti masih ngantri Kenapa? Banyak ulama di Goa Lebih seribu Ulama Muhammadiyah Ulama NU Ulama An-Nasir Apa Bih? Banyak Meskipun dia masuk surga Kedua ribu orang Ngantri dia Pak Tapi begitu Malekat berkata Bupati Kabupaten Goa Silahkan masuk surga Aman dia sendiri Pak Kenapa? Tidak ada saingannya Sendiri Pak Iya toh? Eh Ki Boya Mami Mana kita wakil? Eh sini Sama-sama kita masuk Allahu Akbar Maka saudara aku Yang Allah titipkan Amanah Kalian menjadi Kepala Dinas Bekerja kau yang baik Banyak pegawai negerimu Kepala Dinas Tapi Allah tunjuk kamu Melalui kasih sayangnya Bupati Bantu Pak Bupati Karena Jangan mau kau cari muka Ini berusaha Pegawai negeri Kau suka cari muka Eh katik Eh katik Eh katik Dengar kau baik-baik ini Biar Pak Bupati Biar Pak Bupati suka kau Kalau istrinya Tidak suka sama kau Tidak jalan Kamu Tidak Apalagi kalau Nabilah istrinya Pak Bupati Pokoknya Tidak mau Kali itu Dan kerja itu Ibadah Tidak mesti Sholat saja Itu ibadah Kalian berpikir Bagaimana Supaya ini Goa maju Pertaniannya Sebagai Kepala Dinas Pertanian Itu amal Buat kalian Berpikir Bagaimana Ini tambang-tambang Bisa atur Tidak merusak jalan Bikin keaturan itu Tereh Jangan merusak-rusak jalan Insya Allah Jadi amal Kamu Satpol PP Pegawai honor Kapasat Pol PP Itu kodong Paling banyak Pegawai honor Namanya PTT Pegawai tidak tetap Lima tahun Kemudian TTP Tetap tidak pegawai Doa Adilnya Para ulang Pemimpin Mau lihat Contoh adilnya Pemimpin Contoh Contoh Yang kau tersinggung Umar bin Khattab Didatangi tamu Umar waktu itu Presiden Batu Tamuna Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Ya Amiral Mu'minin Umar itu Gelarnya Amiral Mu'minin Abu Bakar Siddiq Gelarnya Khalifa Rasulullah Buka Buka Kat Masuk Nabi Umar Tunggu dulu Sebelum dilanjut Cerita Kamu datang Ketemu saya Sebagai Umar Pribadi Atau Umar Sebagai Presiden Pribadi Cerita Baiklah Baiklah Kalau begitu Nabunui lampunya Umar Mati Lampu Nabi Lantamunya Eh Mana Umar Eh Kenapa Nabi Nah Karena Gini Cikali Tadi itu Saya pakai lampu Saya lagi kerja Menghitung ini Dana Dana Kas negara Baik Ilmal Lagi Dinas malam Kak Ini Lampu Minyaknya Dibayar oleh Negara Maka wajar Saya pakai Kenapa Saya lagi Dinas malam Lembur Sekarang Kita cerita Pribadi Tidak ada Hubungannya Sama minyak Tidak boleh Dipakai Ini minyak Negara Allahuakbar Kalau ini Diterapkan Tidak ada Pelat merah Pinggi Malino Hari Minggu Maka tidak ada Pelat merah Dipakai Undang Pengantin Dipakai Kepentingan Pribadi Kalau begitu Kau lakukan Insya Allah Selamat Selamat Ke dunia Selamat Ke akhirat Mau Kau lagi Tahu Umar Inspeksi Mendadak Inspeksi Mendadak Datang Di lapangan 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 Pemeliharaan Unta Seluruh Masyarakat Adina Mengembalakan Untanya Disitu Datang Umar Eh Ada Ada Gemuk Unta Satu Panggil Apa Kira-kira Kalau Di Dinas Peternakan Kira-kira Kepala Dinas Peternakan Cocok Pak Kadis Siapa Punya Unta Itu Abdullah 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 Bin Umar Anakku Iya Kiboyai Kiyoki Panggil Dia Panggil Kenapa Eh Abdullah Kenapa Bisa Itu Ada Untamu Gemuk Sendiri Disitu Yang Lain Kurus Kenapa Untamu Gemuk Kurus Pasti Kau Dikasih Fasilitas Khusus Karena Anak Nak Umar Pasti Ini Kepala Dinas Peternakan Kasih Kau Perlakuan Khusus Karena Kau Anaknya Presiden Jual Itu Untamu Ambil Modalnya Lebihnya Kasih Masuk Betul Mal Coba Kalau begitu Semua Pejabat Di Indonesia Cuma Yang Banyak Kita Lihat Kalau Mau Maju Kabupaten Kita Keluarga Turunan Handai Tolan Jangan Ikut Campur Berbisnis Maju Pasti Kabupaten Kita Maju Banyak Kisah Kisah Menarik Tentang Kepemimpinan Tapi Waktu Yang Terbatas Tiga Kalau Mau Maju Dermawannya Para Pengusaha Bukan Serakahnya Para Pengusaha Pak Pak Bupati Sepuluh Itu Sahabat Nabi Dijamin Pasti Masuk Surga Sepuluh Sepuluh Sahabat Nabi Kata Nabi Pasti Masuk Surga Ini Sahabat Dari Sepuluh Pak Bupati Tujuh Di Antaranya Pengusaha 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 Yang Bagaimana Pengusaha Yang Dermawan Bukan Pengusaha Yang Serakah Maka Kalau Mau Maju Pak Bupati Selesai Ulang Tahun Pengusaha Sini Itu Mobil Terik Keluar Masuk Malino Rusak Rusak Jalan Kau Tanggung Apa Di Sana Perbaiki Dan Pengusaha Kalau Dipanggil Begitu Langsung Kau Bilang Alhamdulillah Pak Bupati Tunjukkan Saya Masuk Surga Dengan Gampang Dermawan Jangan Terlalu Pelit Ibu Ibu Bantu Suamimu Dermawan Jangan Malah Kau Menjadi Provokator Suamimu Bersedekalan Sudah Apa Sok Kayah Bu 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 Yang Pakai Semua Cincin Dan Berlian Disitu Kalau Mati Siapa Pakai Siapa Pakai Itu Kalau Mati Anak Isteri Kedua Pasti Kawin Lagi Suamimu Bu Nah Dengar Mama Necek Di ceramahku Isteriku Dia bilang Ustaz Ada Aku Lihat Ceramata Di Youtube Jadi Kalau Saya Dulu Mati Moki Juga Kawin Lagi Sini Kau Sayang Kenapa Kau 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 Saya Istri Itu Selalu Sayang Kupanggilkan Kalau Moka Pigi Pak Bupati Itu Siteriku Lima Kali Ana Cium Baju Tanang Anakku Pernah Aku Nacium Siterimu Allahu Akbar Memang Orang Limbun Romantis Kalau Moka Pergitu Nak Kasih Begini Dadaku Papati Ustaz Ridhoi Saya Ridhoi Saya Masya Allah Jadi Kalau Ada Janda Goda Kau Ingat Mama Necek Bidadari Di Rumah Maka Amalkan Kau Itu Yang Kau Perisah Terus Suaminu Yakin Kau Satu Jih Pena Empat HP Jadi Nabi Langi Kau Ustaz Jadi Kalau Saya Duluan Meninggal Mau Kau 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 Sallatulah Salam Allah Allah Tuhan Rasul Allah Salatulah Salam Allah Ala Yasin Habib Allah Ada Pegawai Negeri Salah Pijaki Waktu Pilkada Bah Yang tadinya kepala dinas Tiba-tiba menjadi staf ahli Ahli yang tidak ada stafna Tidak disuka sama bupati Ada pilihan? Ada pilihan? Ada Apa? Pensiun dini Tidak ada urusan sama bupati dan wakil Perantau dari gua Perantau ke Malaysia Malaysia tidak nyaman Ada pilihan? Ada pilihan? Ada Tidak mungkin mati ke laparangki Ada sebuah hutang Ada orang Jawa Merantau ke Sulawesi Di Sulawesi tidak enak Ada pilihan? Ada Balik lagi di Jawa Mangan orang mangan Yang penting ngumpul Ada orang Jawa di kampungku pak Pandai bahasa bugis Tapi lu gak Jawa Pernah ada duit kerak-kerakmu pak Lu berasak si sekol Majak sipak nasa ngogi Eko macan ring Mage mas Sidi magombal dua matajung Koma tampu ini matu Dikagame lo mengaku Saudaraku Menderita di dunia Masih ada pilihan Kau susah di dunia Yang telah ku belanjakan Di jalan agama Allah Kateng asing Orang ruang goa Jangkau pelit Terutama bapak-bapak Yang sudah muka-muka Sakaratil maut Kamu yakin masih hidup 10 tahun yang akan datang Oke lah masih hidup 10 tahun Kamu yakin Allah tidak kasihku rejeki Maka ketika ada rejekimu Sedekahkan kau Allah tidak minta semuanya Sedekahkan kau Kalau kau kontraktor Bikin kau jalan yang baik Jangan belum diresmikan Pandra ini Itu sedekahmu Sedekahnya ulama Ilmunya Sedekahnya anggota DPR Bikin koperdaya membuat anak-anak mahasiswa Selesai Gampang cari kerja Sedekahnya polisi Jadi polisi yang pengayung Pelindung dan pelayan masyarakat Sedekahnya bupati Bikin masyarakatmu tenang dan nyaman Itu sedekah Ada duit Sedekah Tidak ada orang suka Itu orang pelit pak Betulkah Aku tanya kata Senang bupati yang pelit Atau dermawan Senang anggota DPR Yang pelit Atau dermawan Senang tetangga Yang pelit Atau dermawan Tidak ada orang suka Orang pelit Bahkan orang pelit Sekalipun Tidak suka sama orang pelit Maka dermawan Kabupaten Goa Kalau mau maju Pelihara pengusaha-pengusaha Yang dermawan Sejarah peradaban Islam Selalu membuktikan Sultan Raja Presiden Pemimpin Sukses Kalau ada pengusaha dermawan Yang menyampinginya Yang keempat Kata Nabi Doanya Pakir miskin Jangan anggap Remek orang miskin Karena kalau dia berdoa Arasnya Allah bergetar Tapi kata juga Orang miskin Rajin-rajin Kau berdoa Bukan rajin-rajin Minta proposal Saya tidak tahu Berdoa Ustaz Berdoa Tidak harus Bahasa Arab Berdoa Mau pakai Bahasa Makassar Bahkan boleh pakai Bahasa Isyarat Daripada Bahasa Arab Kau tidak tahu artinya Bingung Malaikat Nabi Malaikat Apa masuk Neni Bapak ini Lain di bibir Lain di hati Ibu-ibu Kalau tidak tahu Bahasa Arab Bahasa Isyarat Malaikat Kalau Allah Kalau Allah Yang kabulkan Doamu Tidak ada artinya Keguatan manusia Doa Cuma kadangkala Kita lebih senang Kita lebih senang Minta tolong Dan cari muka Sama manusia Daripada Yang ketawa Serius Boleh Sudah itu Pemukan Whatsapp Suamimu Pernah jakik Di Whatsapp Isteri Tak begitu Pak Pernah jakik Paling di Whatsapp Jangan lupa Sehingga beli minyak goreng Ibu bapak Saudara-saudara Sekalian Jangan anggap Enteng doa Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Uda'uni Astajiblakum Berdoa Kepadaku Pasti Saya kabulkan Sudah berikhtiar Sudah berupaya Segala cara Kita lakukan Secara baik Tidak menghalalkan Segala cara Sudah berdoa juga Ternyata Apa yang kita minta Tidak kerekabun Sangka baik Mau jadi gubernur Segalanya Sudah kita lakukan Ternyata Tidak terpilih Sangka baik 2014 Siang lalu Saya ikut Pilwali Makassar Sepuluh pasang calon Kalah Tidak Cuma yang menang Lebih banyak suarana Itu disebut Sangka baik Sangka baik Saya sudah berdoa Tidak dikabulkan Berapa lama Aku berdoa Nabi Adam berdoa Supaya dipertemukan Siti Hawa Berapa lama Baru Allah kabulkan 200 tahun Nabi Sakarya Minta anak Kapan Allah kabulkan Minta 21 tahun Allah kabulkan Usianya 80 tahun Musa Musa Minta Selamatkan Bani Israel Dari Fir'aun Berapa lama Baru Allah kabulkan Lebih 60 tahun Nabi Muhammad Berdoa Kembalikan Qiblat kami Berapa lama Baru Allah kabulkan 17 bulan Itu Nabi Rasul Berpuluh tahun Baru Allah kabulkan Kete Berdoa pagi Mau dikasih malam Padahal pekapala Talang Ibu bapak Saudara-saudara Sekalian Doa Dan kalau sudah berdoa Allah tidak kabulkan Sangka baik Berarti apa yang bapak minta Tidak baik Buat kita Inilah empat hal Ilmunya para ulama Adilnya para pemimpin Dermawannya para pengusaha Dan doanya pakir miskin Pelihara empat ini Maka janji Allah Walau anna ahlal qura Amanu wa taqaw La fatahna alayhim Barakatim nasamai wal ar Allah akan turunkan Keberkahan dari langit Dan keberkahan dari dalam tanah Selamat ulang tahun Kabupaten Goa Semoga Allah merahmati kita Menyayangi rakyatnya Dan menunjukkan pemimpinnya Jalan yang lurus Demikasih Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Usikum wa nafsi bitakwallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax